Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia yalah Baitullah atau Ka'bah Masa Allah betapa megah dan istimewahnya Masjid Haram ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik Dan selalu diridhoi juga diberkahi oleh Allah SWT Sekarang saya berada di atas jembatan Tentunya masih termasuk wilayah proyek pelebaran Masjidil Haram Dan seperti biasa saya akan mengabarkan dan memberikan pada kalian Kabar terbaru tentang perkembangan proyek pelebaran Masjidil Haram Sambil kalian melihat kemegahan dan kemewahan Masjidil Haram ini Saya akan menceritakan keutamaan Masjidil Haram ini Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah Yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam Masjid ini juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji dan umroh Masjid ini dibangun mengelilingi Kaabah dan menjadi arah Qiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah shalat Dan masjid ini juga merupakan masjid terbesar di dunia Diikuti oleh Masjid Nabawi di Madinah Sebagai masjid terbesar kedua di dunia Serta merupakan dua masjid suci utama bagi umat Islam Dan luas keseluruhan masjid ini mencapai 356.800 meter persegi Dan bisa lebih karena masjid ini terus diperluas Dengan kemampuan menampung jamaah sebanyak 820.000 jamaah Ketika musim haji dan mampu bertambah Mencapai 2 juta jamaah Ketika shalat idul adha Masya Allah ta'barakallah Kepentingan masjid ini sangat diperhitungkan dalam agama Islam Karena selain menjadi Qiblat Masjid ini juga menjadi tempat bagi para jamaah haji Melakukan beberapa ritual wajib Yaitu tawab dan sa'i Pengertian Masjidil Haram Tidak hanya diartikan sebagai masjid di kota Mekas saja ya Para ulama berpendapat Mengenai hal ini Ada yang mengatakan bahwa Arti Masjidil Haram adalah semua tempat di kota Mekah Masjid Haram di Mekah ini adalah salah satu tempat Dimana ibadah haji dilakukan Menyimpan sejarah peradaban Islam Dan merupakan salah satu kota suci Bagi umat Islam di seluruh dunia Rumah yang pertama dibangun untuk tempat beribadah manusia Ialah baikullah atau ka'bah yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram ini Firman Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia Ialah Baitullah atau Ka'bah Di Bakah Alias kota Mekah sekarang ini Masa Allah betapa megah dan istimewahnya Masjid Haram ini Dan saya doakan untuk kalian yang menonton video ini Insya Allah Secepatnya dalam waktu dekat Bisa mengunjungi Masjidil Haram rumah Allah ini Dan sampai disini aja video saya sekarang ini Dan tetap beraktifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh